Intro Pemerintah daerah kota Cirebon perlu melakukan upaya stabilisasi harga pangan, khususnya untuk menormalkan kembali harga beras yang semakin meroket. Bukan harga eceran beras di sejumlah pasar di kota Cirebon seperti pasar pagi yang mencapai Rp16.000 untuk kualitas yang medium, hingga Rp18.000 per kilogram untuk kualitas premium. Dan ini merupakan sejarah kenaikan harga yang tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, PJ Wali Kota Cirebon mengaku dari segi inflasi kota Cirebon masih terjaga dan fenomena naiknya harga beras kali ini dipicu masa panen yang terkendala faktor alam dan dalam waktu dekat akan segera melakukan operasi pasar murah atau GPM. Alhamdulillah kalau dari sisi pelaksanaan inflasi untuk bulan Januari kita terendah di Jawa Barat 0,04 untuk M2M-nya ya. Dan untuk Februari ini kita akan terus monitor per minggunya dan informasi ada kenaikan di beras. Ini kita antisipasi dan kebijakan kita nanti akan keluarkan GPM atau keluarkan SPHP. Kapan Pak GPM Pak? Ya setelah pemilu lah. Setelah pemilu. Diharapkan menjelang bulan Ramadan dan momen idul fitri harga bahan pokok tidak semakin meloncak dan bisa kembali normal khususnya kebutuhan beras yang menjadi konsumsi sehari-hari. Usen Sadra, RCTV, Cirebon.